Kapolri Jenderal Istiostigit Prabowo memastikan Ferdi Sambo resmi dipecat dari Polri. Polri telah dihubungi istana lewat Sekretaris Militer Presiden soal keputusan pemberhentian Sambo yang telah terbit. Dengan Kepres Presiden Jokowi ini, Kapolri menekankan Sambo sudah bukan lagi anggota Polri. Untuk proses PTDH dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari istana dari Sekret Militer Presiden kami sudah dihubungi sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Sebelumnya, Sekretaris Militer Presiden Laksamana Muda TNI Hersan mengonfirmasi lewat pesan singkat. Dalam keterangannya, disebut Presiden Jokowi telah menandatangani keputusan Presiden pemberhentian tidak hormat Sambo sebagai anggota Polri. Kepres ditandatangani pada 26 September lalu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Sidoar, Jawa Timur juga meminta sidang Ferdi Sambo dipercepat. Hal ini agar masyarakat tidak bertanya-tanya mengapa kasus ini berlarut-larut. Karena memang masyarakat akan menunggu ya, dan supaya dipercepat saja. Supaya bayar dipercepat sidangannya, disiapkan, jangan sampai terlalu lama. Maksudnya kan kapan, itu terlalu lama sekali. Mereka diperlukan semua siap, segera saja disiapkan. Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara lima tersangka kasus pembunan Yosua telah lengkap. Polisi akan melimpahkan tersangka dan barang bukti pada kejaksaan Senin depan. Lima tersangka yang dilimpahkan adalah Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Brigadirik Rizal, serta Kuat Ma'ruf. Tim Liputan, Kompas TV